Halo teman-teman semuanya apa kabar sesuai dengan judul video ya di materi kali ini atau di video kali ini kita akan belajar cara untuk melakukan perubahan username ataupun passwordnya nah di sini saya akan coba akses dulu teman-teman biasanya kalau akses login itu wp-admin ya nah di sini apabila teman-teman lupa untuk passwordnya biasanya tinggal lost password di sini ya nanti WordPress akan mengirimkan link untuk melakukan perubahan password teman-teman nanti bisa input emailnya di sini email yang teman-teman gunakan untuk instalasi WordPress nah lalu pertanyaannya jika mengubah password ini tapi nanti tidak ada email yang masuk bagaimana ataupun teman-teman teman-teman jika lupa dari username-nya akan sangat bingung ya kalau lupa dari username maka teman-teman harus mengubahnya dari panel hosting yang teman-teman gunakan Oke disini kita akan masuk ke dalam panelnya teman-teman nah disini saya menggunakan hosting dari hostingan ID ya teman-teman silahkan login ke hosting yang dipakai nanti teman-teman silahkan akses ke bagian cipanelnya nah disini saya akan login dulu ke dalam cipanelnya Hai teman-teman sebelum masuk ke dalam materi saya ingin memperkenalkan salah satu produk yang saya miliki yaitu kursus website berbasis WordPress teman-teman bisa akses di kelas wordpress.com di sini nanti ada beberapa studi kasus yang tersedia saat ini teman-teman mulai dari kursus website company profile website toko online website kursus online website property lalu ada website sekolah dan yang lainnya teman-teman bisa cek sendiri dan yang pasti nanti akan di-update secara terus-menerus nah disini nanti juga teman-teman bisa mendapatkan kursus dengan harga yang lebih terjangkau dimana teman-teman bisa beli paket bandel untuk mendapatkan akses semua materi untuk paket bandel tersedia paket membership mulai dari satu bulan enam bulan dan 12 bulan Oke jika teman-teman tertarik teman-teman bisa kunjungi di kelas wordpress.com dan kita kembali ke materi ya oke teman-teman disini saya sudah login ke dalam c-panelnya nah berikutnya teman-teman tinggal ke bagian database dari website yang teman-teman install ini ya atau dari ya dari website wordpress teman-teman nah berarti teman-teman harus tahu dulu nama database dari website ini apa ya gitu ya nah sebenarnya ini cukup mudah cara paling mudahnya teman-teman bisa ke bagian softakulos ya apps installer softakulos apps installer nah teman-teman tinggal ke bagian overview nah disini nanti teman-teman tinggal cari nama domainnya ya misalnya ini tinggal diklik di bagian wordpress nah kemudian teman-teman nanti klik disini bagian view database nah seperti ini ya nah tapi saya khawatirnya mungkin di hosting yang teman-teman gunakan itu tidak ada fitur ini ya ataupun apa ataupun apa ya panelnya berbeda berarti teman-teman harus cari dulu nama databasenya manual nah kalau disini nanti teman-teman ketika klik view database itu akan diarahkan ke dalam cpanelnya nah seperti ini nah teman-teman bisa close atau teman-teman bisa tunggu disini dulu saya akan contohkan jika mencari nama database manual di sini saya akan close ya misalnya kalau databasenya manual berarti teman-teman kembali ke cpanelnya cari ke bagian file manager namanya teman-teman ini ya nah kemudian teman-teman silahkan ke bagian public html atau di mana folder domain teman-teman berada ataupun subdomainnya ya jadi biasanya kalau domain utama yang dibeli satu paket itu biasanya ada di dalam public html langsung ya untuk mencari nama databasenya tapi kalau hasil addon domain atau subdomain maka teman-teman silahkan klik lagi folder domain atau folder subdomainnya ya nah disini karena saya beli domain ini langsung satu paket jadi ada di dalam public html langsung ya saya tidak perlu logik saya tidak perlu klik lagi folder subdomain atau addon domainnya nah nanti teman-teman silahkan cari namanya wp-config ya teman-teman klik view saja oke teman-teman bisa melihat disini dbnamnya adalah daftdigit unscore wp-130 nah seperti ini ya ini nama database teman-teman berarti teman-teman tinggal cari di bagian cpanelnya yaitu phpmeadmin ya teman-teman ke phpmeadmin nanti silahkan teman-teman cari nama database yang ini yang wp-130 ini ya teman-teman kembali ke sini nanti silahkan dicari nama databasenya disini ya wp-130 nah yang ini ya berarti tinggal diklik lalu teman-teman tinggal ubah di bagian wp-user mungkin untuk prefix tablenya berbeda ya tetapi yang user seperti ini ya wp-user silahkan diklik nah disini teman-teman pastikan edit nanti di bagian adminnya yang yang pertama biasanya ya untuk pengelola websitenya oke di sini teman-teman bisa ubah username di sini misalnya username nya itu yang ini ya berarti teman-teman bisa ubah misalnya jadi siapa ya misalnya admin website gitu ya Nah untuk passwordnya teman-teman bisa ubah di bagian user pass silahkan disini dicari MD5 teman-teman Nah silahkan teman-teman masukkan password yang diinginkan di sini ya misalnya saya masukkan passwordnya admin gini ya diingat teman-teman oke lalu nanti teman-teman tinggal scroll ke bawah klik go Nah sekarang coba teman-teman di sini silahkan login tadi username nya admin website gitu ya kemudian passwordnya ini ini ya yang kita buat tadi teman-teman klik login nah sekarang di sini sudah berhasil Oke nah sekarang kalau teman-teman ingin mengubah password lagi bisa diubah dari dashboard webnya caranya ke bagian sini ke bagian edit profile ya lalu teman-teman scroll ke bawah nah disini nanti teman-teman di bagian account management teman-teman tinggal atur passwordnya oke jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk materi kali ini atau video kali ini bagaimana cara untuk mengubah password website dan juga username nya ya oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini dan kita akan bertemu di video video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih